Halo semuanya kembali lagi di fanselektroni.com dan selamat menonton video kali ini kita akan lanjut ke projek Arduino yang akan saya share tentunya yaitu disini saya udah ada projeknya ya teman-teman yaitu ini adalah box ini yaitu apa ini fungsinya adalah untuk notifikasi MCB ya teman-teman melalui aplikasi telegram jadi ini detektor elektrik atau listrik jadi mendeteksi sumber dari MCB apakah ada listrik atau enggak nah ini kasusnya seperti apa sesuai order dari yang minta buat alat ini yaitu alatnya itu seperti mendeteksi MCB nah ini kasusnya adalah MCB ini sering tripping teman-teman namun sumbernya sebenarnya enggak mati nah konsepnya seperti ini ini alat ini akan disupply dengan tegangan dari adapter yang kemudian ini ambilnya dari sumbernya sedangkan setelah MCB itu akan kita deteksi dengan menggunakan sensor yang ada disini ini sensornya apa sebenarnya di dalamnya sensornya yaitu rangkaian optocoupler yaitu sama penyearah merubah dari tegangan AC ke DC kemudian untuk deteksi dari Wemos disini saya menggunakan Wemos ESP8266 di dalamnya ya teman-teman nanti repository nya saya akan bukakan juga nanti biar jelas ya teman-teman oke nah konsepnya adalah ketika MCB mati namun tenggangan sumbernya enggak mati dia akan memberikan informasi melalui aplikasi telegram seperti itu aja sebenarnya ada tegangan terdeteksi tidak ada tegangan terdeteksi sistem restart atau nyala baru nyala akan dikirim dan kemudian disini ada fitur webserver dimana kalian bisa men-setting misalkan nama wifi nya yang akan dikonekkan alat ini ke wifi kalian kemudian sama servernya misalkan alat ini yang namanya saya memberi nama monitoring MCB versi versi 1 ya teman-teman nah ada tombol kemudian disini ada dua led nah tombol ini digunakan untuk masuk ke mode server ketika ditahan kemudian dicolokin tegangan yaitu 5V disini kemudian dia akan masuk ke tegangan mode yaitu mode server server kalau biasa enggak dikasih enggak ditekan itu akan masuk ke mode client yang akan konek ke wifi kalian oke seperti itulah konsepnya jadi disini saya sudah bikinkan repository nya jadi ini saya akan rubah ke sini ya teman-teman jadi ini sementara saya matikan kalian bisa masuk github di bukan defense elektronik ya di repository saya sendiri Irvan Indra Kurniawan atau ada di link diskripsi di bawah juga nanti kalian bisa cari yang namanya electrical detector telegram notification disini udah jelas ya detail jadi semuanya ada detail saya udah berikan kreditnya dan desainnya skematiknya yaitu dimana disini saya menggunakan Wemos D1 mini karena ukurannya yang kecil cukupan ya kemudian ada tegangan untuk 5V nya konektor kemudian disini ada button sama dua LED ya ini pakai konektor kenapa enggak pakai LED langsung ya nanti biar di box gini gampang ya teman-teman ya kemudian untuk disini ada tegangan AC inputnya kemudian saya berikan fuse untuk keamanan jadi biar kalau ada short circuit itu langsung putus aja enggak masalah daripada meledupkan ya makanya disini ada fuse di belakangnya ya liat enggak itu yang nah itu fuse putih tuh warna putih itu fuse nah kemudian disini akan mengalirkan arus ya temen-temen ke resistor 220k dimana 220k ini saya ragu cukup apa enggak kalian bisa detek ke 330k juga boleh tapi saya pakai 220k pun aman karena disini saya tambahin 100k juga berarti jatuhnya di 320k nah ini untuk menurunkan ya minimal arusnya biar turun deh walaupun sebenarnya arusnya nanti ya satu ampere saja maksimal karena disini saya menggunakan yang dioda 1N4007 yang arusnya dia satu ampere ya ya ini maksimalnya disini kalian bisa menggunakan yang 1N4002 itu rinsenya pokoknya satu ampere lah ya nggak perlu tinggi-tinggi karena kita akan mengkontak untuk optocoppler yaitu disini saya menggunakan PC817 nah kemudian disini untuk amannya ini saya berikan resistor 100k nah ini biar aman dan terbukti jalan kok temen-temen kemudian disini ada resistor dioda eh bukan resistor dioda zener ya temen-temen nah fungsinya dioda zener ini untuk dropping tegangan atau lebih tepatnya regulator ya kita ambil yang 5,1 volt jadi biar dapat tegangannya 5 volt ya nah kemudian disini saya berikan apa itu apa ini namanya kapasitor ya di sini saya menggunakan di alat ini yaitu 100 mikro farad karena tersidianya itu sebenarnya terlalu besar temen-temen karena ketika dicabut itu deteksi kabup itu tegangannya masih sisanya cukup banyak jadi terlalu lama kalian kecilin aja nggak apa-apa di sini pakai 25 volt tapi di saya pakai 16 volt karena di sini kan udah di drop sampai 5 volt aman harusnya kemudian di sini ada saya berikan 1k ya 1k ini fungsinya apa-apa buat ini lednya ini resistornya dari lednya dari PC817 ya nah sebenarnya di depannya 1k ini bisa kalian seri dengan led untuk indikator deteksi atau enggak itu terserah kalian karena saya nggak butuh ya udah saya langsungkan masuk PC817 kemudian masuk ke geronya dan kembali ke sini nah ini masuknya DC namun kalau kalian pegang ini masih nyetrum hati-hati ya teman-teman karena ini cuma deteksi dari listrik AC dan dia bukan induksi dari trafo namun langsung listrik AC yang masuk ke dioda aja yang kita searahkan tetap aja kalau kalian terhubung ke tanah atau kaki kalian nyentuh ke tanah kalau kalian pegang itu kadang nyetrum ya teman-teman ya bukan kadang ya pasti nyetrum sih ya makanya menggunakan optocoppler ini fungsinya buat apa ini adalah tegangan pemisah ya teman-teman antara ini dan sini nah ketika dari masuk ke bagian kanan itu akan masuk ke yaitu kontak dari optocoppler ya teman-teman ya di sini nanti kalian akan bisa deteksi antara sini 3,3 volt yaitu tegangan dari kerja dari Wimos kemudian dia akan mendeteksi kalau dia terswitch di sini ada tegangan maka dia akan mengalirkan arus 3,3 volt ini masuk ke sensor nah sensor ini masuk ke pin D2 yang akan terdeteksi berarti nilainya kalau ada tegangan maka dia bernilai 1 logikanya 3,3 volt sedangkan jika dia tidak terdeteksi tegangan maka dia akan berlogika 0 karena di sini ada 4K7 dimana yang terhubung ke ground otomatis arus mengalir ke sini ya jadinya dia terdeteksinya 0 volt ya atau logikanya 0 Oke selanjutnya disini ada layout yang sudah saya bikinkan kalian bisa cetak layout ini ya teman-teman jadi sesuaikan dengan komponen kalian yang ada di lokasi kalian atau mungkin yang kalian miliki ya sesuaikan aja yang ada ya kalian pakai SMD dip terserah kalian ya kalau saya pakai dip ini karena gampang biar cepet juga ya ngelung layout cukup cukup oke kalau kalian untuk rangkaian seperti ini bisa menggunakan dotmetric ya atau yang PCB lubang-lubang juga bisa karena rangkaiannya nggak terlalu ribet dan nggak terlalu makan banyak jumper ya oke teman-teman harusnya aman lah bisa lah disitu juga bisa karena di alat ini sendiri saya juga menggunakan PCB lubang teman-teman jadi nggak harus dicetak seperti ini Oke tapi kalian bisa layout ulang untuk sesuaikan dari komponen yang kalian gunakan misalkan kalian rubah soket-soket gitu juga bisa misalkan lednya kan soketnya jadi satu kalian bisa-bisa terus AC nya pakai soket langsung juga bisa terserah di sana kalian ya sesuaikan aja untuk disini saya sarankan menggunakan Wimos D1 karena kecil ya di satu mini ini dan kalian pakai soket leader female itu juga bisa nanti biar gampang nggak harus disolder langsung Oke untuk tutorial disini di ininya nggak ada nanti saya berikan ya di YouTube ini ya apa video video ini akan saya lampirkan disini juga Oke itu aja sih untuk untuk kalian yang mau download silahkan baca lisensinya dulu ya teman-teman untuk kalian yang pribadi silahkan ini gratis banget kalau digunakan pribadi namun untuk kalian yang mau jual silahkan tapi ya sesuaikan dari lisensinya aja yaitu terserah kalian kalau mau melaksanakan terserah kalian tapi tanggung jawab kalian juga disitu Oke terima kasih semoga terlalu jelas ya disitu Oke untuk selanjutnya kita akan masuk ke tutorial penggunaan dari alat ini ya teman-teman jadi langsung saja kita tes alat ini langsung ke adaptor sama nanti kita akan hubungkan dengan tegangan AC di stop kontak Oke itu aja sih langsung saja kita mulai ya kita siapkan dulu Oke semuanya di sini saya udah sediakan jadi nanti kalian bisa tonton di video yang itu web yang satunya jadi kalian colokkan aja ya ini udah pokoknya dari rangkaian itu kan disini saya menggunakan langsung tegangan 5 volt ya temen-temen harusnya enggak kelihatan ya di sini ya Oh sorry enggak apa-apa langsung saja di sini saya nyalakan jadi enggak ada komputer ya Nah untuk keadaan awal gini biasanya akan ketip-ketip dua kali gini ya temen-temen nah dia akan kalau ngetip dua kali lagi cepat gini tandanya udah connect dan dia akan nyala lima gini ya apa itu merahnya akan nyala terus seperti ini kelihatan ya harusnya kelihatan untuk jelas banget ya kemudian di sini ada tegangan AC karena belum saya colokin aman jadi perhatian di sini saya akan kasih disclaimer jadi hati-hati jauhkan dari anak-anak ya tentunya ya karena di sini tegangannya tegangan AC yaitu yang bikin ke setrom ya temen-temen ya lumayan dan di sini ada terminal ya temen-temen karena terminal ini nggak bisa ini saya lepas dulu terminalnya nanti kita akan coba apa itu javit aja sementara untuk tutorial langsung langsung aja javit aman harusnya kayak gini nah kemudian di sini kita akan nyoba apa itu kita akan setup jadi dari ininya dulu ya temen-temen apa itu telegram di sini saya udah ada telegram temen-temen jadi mungkin saya akan kecilkan dulu ya rang apa itu kameranya di sini ya harusnya di sini jelas ya Nah gini aja dulu sementara harusnya aman nah kemudian di sini saya akan bikin dimana kita akan membutuhkan sebuah apa itu bot dimana bot telegram kalian bisa menggunakan ad bot kalian cari di pencarian bot fader gitu aja adbot fader dan kalian cari yang centang biru ini teman-teman kalau yang lain ini adalah buatan orang jadi ini cukup berbahaya takutnya disini ada pising-pising atau lainnya pokoknya yang centang birunya ini ini bukan ya ini diamond ya centang biru perhatian centang biru ini resmi jadi ada aman nah kemudian di sini kalian bisa menggunakan app ini start klik start ini menggunakan anu ya HP ini kalau di HP tapi bukan di PC kalau di HP kalian juga bisa menggunakan namanya slash start disitu ada kadang ada garis miring start kayak gini ya kemudian kalau sudah kalian bisa bikin bot aja kalau di sini kan belum ada bot nih aku ini ini perintahnya new create bot jadi nanti untuk video lengkapnya tentang ini mungkin saya akan bisa juga sebenarnya disini udah lengkap namun mungkin saya akan bikin video tentang bagaimana cara membuat bot dan chat ID nya untuk dari telegram ini biar terpisah nanti kalau ada orang yang mau cari tentang itu khususnya topik tentang telegram ini kalian bisa bikin disitu ya di video itu ya walaupun nanti nanti disini sudah saya lengkap saya bahas lengkap Oke langsung saja garis miring new bot nyung new bot nah udah di sini all right new bot boy apa nih apa yang kamu apa ini kasih nama ya pokoknya intinya lu kasih nama apa di sini yaitu misalkan apa ini apa itu mau apa itu gini aja fans elektronik apa itu YouTube YouTube ya jadi ini nanti full buat bot-bot YouTube dari fans elektronik Oke oke good dia udah lalu minta usernamenya disini saya kasih namanya fans elektronik it gitu aja underscore bot ya underscore all right Oke sip mantap nah disini udah temi.ini atau otomatis kita akan bisa menggunakan bot ini nah ini adalah token ip-nya ya teman-teman jadi ini yang akan kalian copy ke ini apa nih ke HP kalian nanti bukan di HP sih ke server ini nanti disimpan ke eepromnya ini kemudian kalian juga butuh namanya chat ID teman-teman ya kalau ini saya biarkan kelihatan enggak masalah nanti untuk chat ID ini jangan dikasih ke orang-orang ya jadi biar aman gitu loh jadi biar nggak semua orang bisa barangan pakai chat ID ini nanti takutnya dikirim-kirim buat sepangkat akun kalian kan bahaya nah ini biar chat ID nya secret kalian bisa menggunakan at chat underscore chat underscore eh sorry get underscore chat disuruh ID cari yang namanya ini chat ID robot ini ya Nah di sini nanti akan saya hidden chat ID saya biar nggak tersebar nanti kalian bisa start aja langsung otomatis akan mendapatkan chat ID kalian nah ini chat ID kalian dari username ini otomat nama ini usernamenya ini kemudian chat ID nya ini ya chat ID nya saya hidden ya teman-teman sorry jadi biar kalian itu berupa tag apa berupa angka gitu teman-teman ya jadi biar jelas oke udah kalau udah berarti kalian copy aja save ke penyimpanan kalian dan jangan disebarkan ke manapun ya teman-teman disini saya akan copy ke apa itu catatan saya nanti biar bisa masuk ya teman-teman untuk nambahkan oke kemudian dari sini sudah dapat kita dapat UI di apa itu tadi chat bot ini kemudian untuk ngechat telegram kita bot kita itu kalian bisa klik yang ini temi fans elektronik YouTube chatbot oke di sini kalian klik start dan dia akan mulai dan di sini ada fans elektronik YouTube Nah untuk ganti foto-fotonya itu nanti akan saya bahas di video yang lebih lengkap yaitu nanti terpisah ya teman-teman untuk nah bikin foto bot itu gimana caranya oke oke di sini sudah selesai botnya udah aman kalian copy aja ya ininya dulu apa itu api tokennya dari botnya kalian simpen di catatan kalian nanti biar kalian masuk ke HP waktu nyetting ini biar kalian tinggal kopas aja oke dari sini udah paham ya kita akan masuk ke bagaimana cara setting ini alat ini ya jadi biar enak nanti kita akan jelaskan lebih detail dengan direkam melalui HP Oke langsung saja kita mulai ke bagian server Oke langsung kita lanjut ke mode server yaitu mode server ini adalah mode pengaturan dimana kita akan masuk sebagai hotspot ke sini ini dia akan berfungsi sebagai hotspot ya teman-teman nanti kita akan konekkan Wifi kita ke sini kemudian kita masukkan IP untuk masuk ke settingannya yaitu web application atau kita web server ya maksudnya disitu menggunakan alamat IP dari alat ini kemudian kita akan mengakses menu-menunya oke langsung saja untuk menyalakannya yaitu tekan tahan ini tombolnya ya tombol itu menggunanya untuk masuk ke mode ini teman-teman ya kalian bisa tombolnya pakai colokan atau kalian pakai tombol biasa seperti ini enggak masalah nanti kalian tekan aja langsung masukkan ininya apa itu tegangannya jadi dinyalakan setika ketika di tombol kalau udah dia nyala terus gini kemudian dia akan bergantian nyalanya seperti ini teman-teman kelihatan enggak ya kelihatannya Oke ini ya Nah ketika dia nyalanya gantian seperti ini dia berarti masuk ke mode server Nah untuk selanjutnya kita akan masuk ke sini teman-teman dimana di HP sini saya akan rekam menggunakan apa itu di sini saya akan menggunakan rekaman dari HP ya saya rekam dulu HP saya di sini tanpa suara Oke simpan tampilkan ketukan sentuhan Oke sip Oke mulai rekam di sini bentar saya rekam dulu ya teman-teman Nah oke di sini sudah terekam kemudian kalian masuk ke settingan HP yaitu apa settingan WiFi kemudian akan mendeteksi dari perangkat ini di sini terdeteksi sensor MCB V1 kalian konekkan aja passwordnya adalah fans elektronik kecil semua ya teman-teman untuk standarnya fans elektronik di sini udah konek otomatis jadi saya lupakan dulu bentar kemudian di kita akan minta konek lagi di sini menggunakan itu tadi biar kalian tahu caranya konek gimana kalian konekkan ke sini kemudian di sini passwordnya fans elektronik ini nanti kalian bisa ganti sendiri ya teman-teman passwordnya kemudian masuk ke pilihan lain ini DHCPnya diganti ke IP static kemudian kalian ganti IPnya pokoknya 1 netnya ya gerbangnya ini 192.168.1.1 kemudian itu alamat IPnya ganti sebebas pokoknya enggak 24 24 itu alamat ininya nanti Oke simpan jadi kalau udah sambung aja atau kalian ketik ya harus diketik ya kayaknya 192.168.1.2 gitu ya Oke simpan aja sambung oke oke kalau dari sini udah berarti kalian akan terkonek ya kalau enggak kalian masukkan alamat IPnya biasanya enggak dapat IP teman-teman nah kemudian ini tunggu aja dulu nah ini ada permintaan mungkin tidak tersedia jaringan internet karena di sini memang enggak ada internetnya kalian tetap sambungkan aja selalu sambungkan Oke siap kalau udah masuk ke browser kalian cari browser disini disini saya mencari browser dulu bentar bentar fans apa itu fans elektronik eh salah nih komik ya malahan keluarnya 192.168.24 oke otomatis dia akan masuk ke sini ya temen-temen nah kalau udah ini adalah user apa itu settingnya sensor mcbv1 kemudian di sini ada serialnya nanti sensor mcbv1 ini password servernya tadi kalian mau ganti silahkan ganti aja yang servernya untuk wifi nya ini yang akan connect ke wifi yang ada internetnya nah itu ini password saya untuk tokennya itu nanti saya ambil dari itu apa itu dari ini sebentar dari catatan saya kemudian sini saya akan update kemudian nanti biar jelas ini saya copy mungkin akan saya potong dikit ya nanti karena biar enggak kelihatan dari sisi apa itu dari sisi intutnya chat ID saya oke oke dari sini udah saya masukkan itu saya tutup untuk chat ID nya disini tinggal klik update aja temen-temen kalau klik update ini udah selesai kalian coba refresh itu akan tersimpan tampil sama ya udah itu berarti udah tersimpan ya temen-temen Nah kalau udah seperti ini kalian bisa disconnect ya udah kalian bisa matikan ini alatnya udah untuk wifi nya tadi enggak saya setting karena memang udah bener dari sesuai alat saya ya oke di sini udah kalau udah kita akan keluar dan kita akan coba nyalakan alat dan itu udah konek ya temen kita cek nyoba kita cek itunya apanya itu anu kita ini ada ya nah udah ya kita nyoba matikan dulu kemudian kita nyalakan lagi nah ini udah nyala harusnya dia ngeblink dua kali ya nanti kalau udah ngeblink-blink-blink cepet itu berarti sama dengan dia connect ke server apa itu ke wifi kalau udah nyala satu dia akan start system monitoring mcb perhatian sensor tidak mendeteksi tegangan ya berarti karena disini enggak saya colokin ke tegangan AC oke hati-hati ya teman-teman ini jangan sampai short kalau short ini antara AC L dan RNNnya ini akan meletus karena listrik AC oke di sini saya akan colokan ya teman-teman jadi biar jelas nanti akan mengirimkan sinyal nah ini saya colokan nah ketika mendeteksi dia akan menyala dan disitu sensor akan sensor mendeteksi tegangan nah kalau dia ngetrip misalkan kita cabut cepat gitu ini akan mati nah dia akan mengirim perhatian sensor tidak mendeteksi tegangan seperti itu fungsinya ya dari sini jelas ya teman-teman jadi fungsinya untuk mendeteksi nah manfaat dari telegram brood ini cukup banyak teman-teman kalian bisa kembangkan lebih jauh lagi dan mungkin untuk mendeteksi atau meremote dan lain sebagainya mungkin kesempatan berikutnya mungkin kalau ada project lain kita akan bisa bikin dari telegram brood mungkin mungkin IOT mungkin ya kita mungkin untuk mengendalikan relay dan lain sebagainya oke itu aja sih mungkin dari sini semoga bermanfaat video kali ini untuk kalian yang pengen buat sendiri data-datanya udah ada di bawah itu tinggal download di deskripsinya dibaca dulu ada lisensinya baca gratis untuk yang personal dibikin kalau mau dijual ya baca aja disitu kalau nggak merhatikan kalian jual ya tanggung jawab sendiri ya karena itu tanggungannya bukan ke sebenarnya nggak ke cara hukum tapi ya moral kalian ya Oke itu aja sih see you next time bye bye semoga bermanfaat bye bye kalau kalau untuk ada yang tanya coding mohon maaf bukan tempat kalian oke